assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua Alhamdulillah karena nama timun Admin masih produktif ya masih bagus hari ini usianya 72 HST teman-teman dan hari ini Admin diminta oleh Bapak Antaja atau sekaligus sebagai tokoh agama Dusun Lububaka untuk memantau tanamannya katanya teman-temannya dan hari ini Admin sudah siapkan jakabak untuk Bapak Antaja ini untuk diaplikasikan ke jagung bukan kejaksaan agung ya teman-teman ya tapi ke tanaman jagung dan Admin juga akan memberikan pengarahan memberikan pencerahan kepada Bapak Antaja untuk membuat pupuk urea organik teman-teman ya dan bahannya sudah Admin siapkan ini gula dan sedikit urea Oke teman-teman bagi teman-teman yang juga ingin tahu Bagaimana cara membuat pupuk urea ya atau nitrobakter yuk saksikan tutorialnya ya teman-teman ternyata cukup bagus ini lahan baru tapi sepertinya tidak diolah seperti layaknya pertanian biasa maksudnya tidak dikasih dolomit ataupun pupuk kompos jadi setelah dicangkur langsung di tanamin saja ini tanaman kacang teman-teman punya Bapak Antaja ini dan ini juga ada sebagian ditanami jagung juga teman-teman nah itu jagung juga seperti yang Admin bilang tadi Admin disini akan praktek membuat pupuk nitrobakter atau memperbanyak urea jadi yang seharusnya kita habis urea banyak tapi dengan kita memperbanyak maka ureanya cukup sedikit juga bisa teman-teman ya untuk memupuk tanaman kacang dan juga jagung di lahan Bapak Antaja ini Oh ya Pak Antaja ini airnya kok susah ya ada airnya di sini ada di sebelah mana Pak airnya di sebelah sana itu di sebelah sana ya yang penting ada air lah ya kita nanti praktek membuat pupuk nitrobakter dengan sedikit urea Bapak Oke saya ngambil air dulu ya ya teman-teman kita ngambil air dulu karena kita kita butuhkan air agak jauh juga ya airnya Alhamdulillah teman-teman airnya sudah kita dapatkan teman-teman kita tinggal praktek ya teman-teman sebelum kita membuat pupuk nitrobakter atau PGPR kita ulas ini dulu jamur jakabak ini admin akan berikan ke Bapak Antaja untuk memupuk tanaman kacang dan juga jagung mohon diterima Bapak ya ya bisa jadi seperti begini cara membuatnya seperti apa ini dari air cucian beras Bapak jadi kita simpan air cucian beras di botol seperti ini lalu kita kasih akar ini Bapak akar daun putri malu kalau orang Sunda bilang daun rangda kaget jadi akarnya aja Bapak masukin ke sini atau bisa juga dengan akar serai dimasukin ke sini nanti Insya Allah tumbuh jamur ini namanya jamur jakabak atau jamur keberuntungan abadi yang ditemukan oleh Aba Junaidi Sahid Situbondo Bapak penyuluh pertanian kebupaten Situbondo ya seperti bisa begini harus kalau dari awal biasanya 15-30 hari Bapak tumbuh nanti tumbuh bintik-bintik seperti ini ada merah-merah seperti ini lalu tumbuh akar seperti ini kalau untuk yang ini 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 30 hari udah umurnya karena udah panjang seperti ini ini tumbuh sendiri dalam air dia iya tumbuh sendiri dalam air nah keistimewaannya Bapak ya ini nanti misalkan nih dari airnya saja kita pindahkan misal ke air ini ini air cucian beras misalkan nanti jadi jakabak ini akan tumbuh disini walaupun cuma airnya saja yang kita masukkan ke sini asal disini ada air cucian beras di air beras itu cocoknya ya tapi sebetulnya tidak mesti air cucian beras asal air itu mengandung karbohidrat itu bisa tumbuh juga Bapak bahkan di buah pepaya matang itu juga bisa tumbuh jamur jakabak iya iya kalau sudah dari nanti ini bagaimana cara penumpukan itu sendiri gimana nah kalau saya kalau untuk kocor Bapak ya saya biasa pakai satu gelas ini dari sini kita ambil satu gelas 200 ml lalu saya masukkan ke sini ke ember 10 liter air dan isi air 10 liter lalu kita kocorkan per lubang tanamnya satu gelas lagi jadi walaupun misalkan jagung satu lubang tanam ada isi dua saya tetap isi satu gelas aja per lubang tanam bahkan kalau masih kecil seperti ini ini cocok juga disemprotkan disemprotkan jadi nantinya pupuk ini akan mempercepat pertumbuhan Bapak bahkan kalau tanaman kerdil juga bisa subur insya Allah Pak dengan ini dan hebatnya lagi pupuk ini kalau dicampur dengan pupuk kimia tidak masalah malah lebih bagus Bapak jadi Bapak bisa campur misalkan nih itu satu gelas masukin ember ya lalu kita pakai NPK 16 3 sendok ultradap 2 sendok kesini itu malah lebih bagus jadi fungsinya ini organik pupuk kimia untuk persediaan unsur haranya jadi pupuk kimia makanannya ini tentaranya jadi cepat diserap tanaman begitu Pak hebat tadi ini mantap kalau begini penyimpanannya bagaimana nah nanti ini kita oh ya ini yang buat praktek yang ini aja ya ini ini kita buat isi jakabah Bapak ya biar sekalian saya praktekan disini nah nanti Bapak simpan ini kalau bisa nanti ditutup kain Bapak ya kalau bisa nanti ditutup kain disini nah nanti Bapak tambah air cucian beras baru lagi supaya lebih banyak lagi setelah itu tutup dengan kain lalu diikat karet Bapak nah misalkan nih sekarang nih Bapak ambil satu gelas nih atau beberapa gelas mungkin ini cukup untuk 5 gelas ya untuk tanaman ini Bapak ambil 5 gelas sekarang lalu setelah itu Bapak tambah lagi air cucian beras baru kesini tutup dengan kain minggu depan Bapak panen lagi pupuk dari sini lagi jadi minggu depan Bapak ambil lagi terus setelah diambil tambah lagi air cucian beras baru gitu nanti pupuk ini tetap ada nggak bakal habis Pak asal mau nambah air cucian beras seperti itu penyimpanannya jadi inilah menangnya kita kalau pakai bahan organik pakai pupuk hayati jadi pupuk itu bukannya habis malah nambah banyak kalau kita mau memperbanyaknya itu keuntungannya nah Bapak sekarang saya akan bantu membuat PGPR Bapak ya atau bisa juga disebut urea organik bahannya itu dari akar putri malu batang putri malu dan juga daun putri malu jadi semuanya kita masukkan ya nah karena Bapak menanam jagung kita cari rumput yang mirip jagung Bapak disini ada alang-alang ini alang-alang saja yang kita gunakan nah tujuannya kita mengambil akarnya jadi di dalam akar ini terdapat mikroba-mikroba yang menjadi jet PT nantinya nah ini akan kita isolasi di dalam jirigen Bapak supaya ini nanti akan jadi banyak mikrobanya untuk menyeburkan tanaman kita nah kalau untuk ukurannya 1 banding 1 dengan pupuk urea Bapak misalkan tanah dan akar tanaman ini misalkan kita bikin 2 liter berarti ininya 2 sendok Bapak ya lalu ureanya 2 sendok dan bulanya 2 sendok nah karena disini tidak ada sendok maka kita akan kira-kira saja untuk 1 jirigen ini tanah ini bisa diganti dengan tanah bawah kandang kambing atau kandang ayam Bapak untuk tanahnya jadi dari permukaan tanah kita jengkali 1 jengkal atau setengah jengkal ke bawah kita ambil tanah di bagian bawah kandang kambing itu lalu kita masukkan ke sini Bapak ukurannya 1 banding 1 1 sendok tanah bawah kandang kambing 1 sendok urea dan 1 sendok gula bisa dengan gula putih juga gula pasir juga boleh jadi rumusnya seperti itu 1 banding 1 misalkan kita bikin 1 liter tanah bawah kandang kambing 1 sendok urea 1 sendok dan gula pasir 1 sendok Bapak sekarang kita masukkan Bapak ya nah untuk selanjutnya kita kasih gula kita kira-kira saja ya sekitar 3 sendok untuk gulanya nah sekarang kita tinggal masukkan ureanya ini kita kasih kira-kira juga soalnya tidak ada sendok ini sekitar 3 sendok kurang lebih ya kita masukkan ke dalam jirigen lalu kita isi air sedikit dulu kemudian kita kocok kita isi air kembali nah Bapak nanti kita tinggal tutup rapat ya selama 4 hari dulu Bapak ya selama 4 hari ini kita tutup rapat lalu tiap pagi dibuka dulu sebentar lalu tutup kembali nah nanti ciri-cirinya untuk berhasil setelah 4 hari kalau kita buka seperti bau min dari sini ada aroma min nah kalau sudah 4 hari ini bisa kita tutup rapat kalau sudah bau min itu sudah jadi dan kita bisa tutup rapat lalu nanti disini bisa kita jadikan biang Bapak kita ambil 1 gelas misalkan lalu kita buat baru lagi seperti bahan-bahan yang tadi ini sebagai dekomposernya atau sebagai biangnya nanti nah ini kita simpan di tempat terduh saja ya kita tutup pakai ini saja nah 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 ini kita simpan selama 4 hari kita kocok tiap pagi lalu dibuka fermentasi selama kurang lebih 15 hari sampai 30 hari sebetulnya 4 hari sudah bisa dipakai tapi yang paling bagus itu 15 hari minimal ya tidak agak lama nah simpan di tempat terduh yang tidak terkena sinar matahari langsung nanti kalau bisa nanti ini ditutup karung atau ditutup daun supaya tidak terkena sinar matahari aplikasinya berapa seperti jakabat tadi bapak 1 gelas per 10 liter air kalau untuk kocor kalau untuk disemprot misalkan mau disemprot kita kasih setengah gelas saja per tanki 15 liter air kalau untuk usia yang masih kecil seperti ini bapak tapi kalau sudah besar bisa 1 gelas per tanki kalau misalkan sudah mau berbunga dan kita bisa campur dengan pupuk masa generatif seperti dengan KCL atau dengan KNO putih atau dengan MKP supaya umbinya lebat seperti itu bapak ya cara pembuatannya untuk nitrobakter dan untuk jakabat ada pertanyaan? tidak ada sepertinya sudah paham dan saya terima kasih sudah bisa berkunjung ke kebun saya mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya dan tanaman saya bisa bagus dengan adanya jakabat ini dan saya juga nanti akan membuatnya sendiri Alhamdulillah terima kasih bapak ya atas apresiasi kepada Maman Arja Channel Insya Allah Maman Arja Channel juga akan memantau beberapa hari ke depan untuk tanaman bapak ini kira-kira nanti ada perkembangan tidak setelah aplikasi jakabat dan nitrobakter yang kita buat ini bapak atau PGPR oke bapak terima kasih saya permisi terima kasih ini bapak ya mohon diterima bapak ya itu jakabatnya semoga lebih bermanfaat Maman Adi J Channel Tubes terima kasih masih menyaksikan Maman Adi J Channel jangan lupa like bagi sahabat tani yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe terima kasih selamat menikmati